Rubi Tan terkekeh melihat kurangnya humor temannya, lalu melingkarkan lengannya di lengan Livia Rahman menempel padanya seperti yang selalu dia lakukan. Pintu lift berdenting untuk mengungkapkan wanita lift yang cantik. Dia tersenyum dan membungkuk pada kehadiran mereka. Ke lantai dasar ya, Nona Rahman dan Nona Tan, seandainya ini adalah Livia sebelumnya, dia tidak akan repot-repot mengakui seseorang seperti nyonya rumah lift. Tapi ini adalah hadiahnya, dia tidak kekanak-kanakan dan tidak sopan seperti sebelumnya. Iya, tolong lantai dasar. Livia menganggup, menawarkan senyum sopan. Baiklah, segera bu, kata nyonya rumah lift, dengan tenang menekan tombol dan mengalihkan pandangannya. Nyonya penjaga rumah lift tidak bisa tidak mengagumi Livia dari kejauhan. Selama dua tahun dia mengenal Livia, wanita itu selalu sangat sopan dan hangat. Tidak pernah ada momen di mana Livia memperlakukannya dengan kasar seperti dia udara, seperti yang dilakukan sebagian besar orang di kompleks apartemen yang kaya ini. Nyonya penjaga rumah lift tidak tahu masa lalu Livia yang tercemar dan jika ada yang memberi tahunya, dia tidak akan mempercayai orang itu. Wanita ini terlalu baik untuk melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Ketika lantai berdenting dan menandakan lantai dasar, Ruby Tan menarik Livia keluar dari lift. Terima kasih, Livia dengan tenang memberi salam terima kasih nyonya rumah lift sebelum dia diseret oleh Ruby Tan. Ketika mereka berjalan ke lobi dan menuju pintu masuk, mereka dengan cepat menarik perhatian. Dengan setiap langkah yang diambil Ruby Tan, rambutnya akan bergoyang dan memantul saat angin mengacak-acak tepi gaun merahnya. Karena bentuk matanya yang seperti kucing, matanya selalu terlihat menggoda tanpa disengaja. Orang-orang itu melirik dan meliriknya untuk kedua kalinya, mata mereka terbelalak keheranan. Mereka praktis ngiler. Livia diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Dia sudah terbiasa dengan penampilan ini setiap kali dia berjalan dengan Ruby Tan. Saat Livia mengobrol dengan Ruby, dia tidak menyadari bahwa para pria juga mengagumi wanita cantik di samping supermodel Ruby Tan. Livia Rahman mengira mereka hanya melihat sahabatnya dan tidak ada orang lain. Dia juga tidak berharap mereka juga menatapnya. Dengan hidung yang mancung kekayaan yang jernih, bibir penuh kemerahan alami, dan mata garang, penampilan Livia adalah kebalikan dari penurut dan pendiam. Sebaliknya, dia tampak seperti wanita kuat yang tampaknya ditakuti oleh pria tetapi diam-diam dikagumi. Terlepas dari apa yang Livia pikirkan tentang dirinya dan ketenangannya, penampilan luarnya tidak sesuai dengan pikirannya. Mungkin karena bertahun-tahun pelatihan dan pengalaman, tetapi Livia selalu berjalan dengan percaya diri. Bahunya ditekuk ke belakang dan kepalanya terangkat tinggi. Untuk apa terburu-buru, Livia bertanya ketika Ruby buru-buru menyeretnya ke dalam mobil. Aku hanya bersemangat untuk makan, itu saja. Kamu tahu aku suka makanan, hampir sama seperti aku mencintaimu. Ruby Tan menggoda, mencubit hidung Livia. Dengan anggun memanjat keluar dari mobil, satu kaki menggoda pada satu waktu, para penonton melongo kagum ketika dua wanita cantik keluar dari mobil hitam. Tuan rumah di depan segera datang untuk menyambut mereka ketika keduanya masuk. Dia pasti baru karena matanya tidak pernah lepas dari supermodel legendaris, Ruby Tan. Memainkan keinginan nyata anak laki-laki malang itu, dia bersandar di konter, lengannya yang panjang dan ramping terentang untuk dilihatnya. Karena gaun merah tidak meninggalkan banyak hal untuk disembunyikan, bocah itu tampak menelan ludah. Menghadirkannya dengan senyum gerah, Ruby Tan dengan mudah bisa membuatnya memerah. Saya membuat reservasi atas nama nyonyatan, bocah itu tersentak dari linglung, berdeham dalam upaya menyembunyikan rona merahnya. Iya ya, Miss Tan, B tolong lewat sini. Dia tersandung kata-katanya, nyaris tidak bisa menjaga ketenangannya. Ruby Tan melingkarkan tangannya ke lengan Livia. Livia tidak bisa menahan tawanya, merasa kasihan pada anak laki-laki yang sedang dipermainkan oleh Ruby. Kemudian, dia membimbing mereka ke ruang VIP mereka. Itu kejam, Livia menegur ketika dia meninggalkan ruangan seolah-olah dia telah menemukan sarang singa. Anak malang ini, begitu dia pergi, pelayan masuk dan menyerahkan menu kepada mereka dengan dua tangan. Aku tahu, Ruby Tan mengangkat bahu, membalik rambutnya ke atas bahunya. Ruangan ini cukup besar untuk kita berdua saja. Livia berkomentar saat dia membuka menu. Tiba-tiba, Ruby Tan, yang duduk di seberangnya, menegang. Semakin besar, semakin baik, sayangku. Dia mengedipkan mata. Livia yang sudah terbiasa dengan lelucon mesum temannya memutar matanya. Padahal, pelayan yang menangani mereka hampir tersedak. Untungnya, dia bisa memperbaiki ketenangannya tepat waktu. Seselamat malam, saya akan menjadi server Anda untuk malam ini. Bolehkah saya mengambil pesanan minuman Anda? Tidak seperti anak laki-laki yang telah membimbing mereka ke dalam ruangan. Pelayan itu jauh lebih berpengalaman. Mem, aku akan minum anggur putih dari botol terbaikmu. Ruby Tan berkata sambil membuka menu dan membaca sekilas. Spesial hari ini, hanya air lemon untukku, tolong. Livia diam-diam berkata, melewatkan halaman alkohol di menunya. Pelayan itu mengangguk, mengingat semua yang ada di kepalanya. Setelah beberapa detik memesan makanan mereka, keduanya menutup menu. Kemudian pelayan mengambilnya, membungkuk, dan pamit. Setelah dia pergi dan mereka berdua sendirian di ruangan VIP yang besar, rubutan akhirnya angkat bicara. Kamu yakin tidak ingin segelas anggur? Mereka memiliki beberapa koleksi terbaik di kota. Dia merenung, samar-samar mengingat Livia sebelumnya yang minum anggur seperti air. Tidak, aku berjanji pada kakek bahwa aku akan berhenti minum terlalu banyak. Livia menjelaskan sambil tersenyum kecil. Ketika ibu dan ayahnya meninggalkannya dua tahun lalu, pada hari dia terpuruk, Livia ditinggalkan untuk melawan kejahatan sendirian. Orang tuanya membatalkan kartu kreditnya, mengusirnya dari rumah mereka, dan praktis tidak mengakuinya tanpa surat-surat resmi yang membuatnya tidak punya sumber daya. Kakeknya adalah orang pertama yang menawarkan bantuan padanya. Dia terkejut melihat ini karena dia menempatkan bisnis di atas keluarga dan jarang diketahui melakukan kebaikan untuk orang lain, terlepas dari apakah dia kerabatnya. Sedikit yang dia tahu, kakeknya menghargai dia lebih dari yang lain dan itu karena kemampuan khusus yang dia miliki. Ngem, berbicara tentang kakek, bagaimana kabarnya hari ini? Ruby Tan mengetuk-ngetukkan jarinya ke atas meja dengan dagunya yang sempurna bertumpu di tangannya. Livia tertawa kecil mengingat ingatan kakeknya baru-baru ini dalam pakaian sparing kungfu dan memukuli pria yang usianya lebih kecil darinya. Dia hidup seperti biasanya. Dia merenung, binar di matanya. Saat itu, pintu ruang VIP mereka terbuka dan seorang pria yang berbeda masuk. Tuan, saya pikir Anda salah kamar. Livia mengerutkan kening, tangannya diam-diam meraih semprotan merica yang selalu dia bawa. Pria itu mengenakan pakaian kasual tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Livia memperhatikan bahwa pakaiannya berasal dari koleksi pakaian pria musim terbaru oleh Hems. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi. Bye bye bye. Sub indo by broth3rmax